Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel aku Natama Masak mudah, murah dan untung banyak Hari ini kita akan buat grass jelly ala chat time Yang gampang banget cara buatnya cuma 3 bahan Dan modalnya minim banget daripada kalian beli di chat time langsung Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Karena dengan begitu kalian mendukung channel ini untuk upload video setelah harinya Langsung saja ke videonya Yuk langsung masuk aja ke bahan-bahannya Yang pertama, aku punya 1 bungkus nutrijel cincau Disini kalian bisa dapetkan di Indomaret atau di minimarket Mungkin di supermarket juga ada banyak banget Terus ada teh sari wangi Untuk teh sari wanginya ini aku gak mungkin pake semua Jadi aku hanya pake satu kantong Lalu ada susu diamond Susu full cream Kalian bisa pake merek apa aja Tapi menurut aku yang paling enak itu diamond Lalu ada 3 sendok makan gula pasir Dan untuk bahan selanjutnya ada air Tuh gampang banget bahan-bahannya simple Dan kita bisa buat grass jelly sendiri di rumah Pertama-tama kita hidupin dulu kompornya Taruh panci di atasnya Lalu tinggal kita masukin aja air ke dalam pancinya Untuk airnya sendiri ini 400 ml Kalau misalkan kalian gak punya takarannya Kira-kira itu 2 gelas kurang lebih gelas yang biasa itu Lalu ini kita tinggal masukin aja bubuk dari grass jelly nya Nah ini kita aduk-aduk Ingat apinya itu harus kecil Gak boleh terlalu besar Karena nanti dia bakal menggumpal di nutri gel nya ya Ini aja kita harus mengekstra untuk mengaduk-aduknya Supaya dia larut Nah ini dia Untuk udah kita aduk Supaya dia larut Dan kita akan menambahkan 3 sendok makan gula pasir Kedalam adonan grass jelly nya Atau adonan cincau nya Nah kalau misalkan kalian mau lebih manis lagi Itu boleh ditambahin Ini opsional banget ya guys Nah ini kita aduk-aduk Sampai mendidih seperti ini Setelah mendidih seperti ini Tinggal kita matikan kompornya Dan kita angkat adonannya Nah aku udah siapin Aku udah siapin tempat seperti ini Lalu tinggal kita tuangkan aja Adonannya ke dalam tempatnya Untuk tempatnya sendiri Kalian bisa pakai apa aja Asal bersih Itu boleh banget Nah ini kita diamkan beberapa menit Lalu kita akan masukkan ke dalam kulkas Kurang lebih 30 menitan aja Sampai dia mengeras Nah ini udah udah mengeras ya Tuh Jadi udah udah nge-set seperti ini Dan untuk pemotongannya Ini juga opsional Kalian mau gimana Terserah kalian Mau segitiga atau Mau gimana Terserah Tapi sebelum ke pemotongannya Aku punya 100 ml air panas Dan kita akan menyeduh tehnya Kalau misalnya kalian gak percaya ini airnya panas Coba dah Dites aja tangannya Masukin ke airnya Enggak guys Ini bener-bener panas Lalu kita akan menambahkan 1 sendok makan gula pasir Untuk gulanya lagi Itu opsional Kalau misalnya kalian bener-bener suka manis Itu boleh banget ditambahin ya Sesuai selera kalian Nah ini kita aduk-aduk Seperti ini Kita singkirkan dulu Karena kita mau potong-potong Atau kita mau ingin Atau kita akan mutilasi Grass jelly-nya Nah ini aku potong-potong Menggunakan pisau plastik Seperti ini Yang dikas Cake biasa Kalau misalnya mau pakai pisau Pembunuhan juga boleh Karena disini Jelly itu teksturnya lembek Jadi aku pakai pisau yang plastik Gini aja juga bisa Gampang banget Nah ini dia Untuk pemotongannya Kalian bisa lihat Panjang-panjang Petak-petak kayak gini Kalau misalnya kalian mau bulat Mau lonjong Segitiga kotak Amburadul Tentu serah kalian ya Kalau misalnya aku disini Mau panjang-panjang Seperti ini Supaya mirip dengan Grass jelly yang aslinya Nah ini kita potong-potong Sampai semuanya Dan kita singkirkan dulu Disini aku punya tempat Cahitime Yang kemarin aku beli Ini udah aku bersihkan Karena kemarin aku beli Kebetulan aku beli Cahitime yang grass jelly Dan aku ketagihan Dengan rasanya Karena ini First time aku beli Yang rasa grass jelly ya guys Dan ternyata not bad Dan enak banget Lalu aku tinggal Masukin aja Tehnya Ke dalam botol Cahitime nya Atau tempat Cahitime nya itu Dan kita masukin Lengkong nya Atau Cincau nya Kalau misalnya Di tempat kalian Cincau itu Dibilang apa Kalau di medan Itu dibilang lengkong Kalau di daer kalian Apa Lalu Setelah lengkongnya Masuk Tinggal dimasukin aja Susu full cream nya Sampai penuh boleh Atau Tidak terlalu penuh Boleh Karena kita akan Menambahkan es Atau Tidak Terserah kalian Mau ditambahkan es Di atasnya Atau Dingin gini aja Terserah Tapi kalau aku Lebih suka yang Dia bener-bener Tidak Pakai es Seperti ini Tuh Ini kita aduk Aduk aja Cekat banget Dan cantik banget Apalagi rasanya juga 98% Mirip Cahitime Karena ini kita Duplikasi Jadi gak mungkin 100% mirip ya Nah untuk Sisa lengkongnya Jadi dia Sisa segini Tuh Jadi aku gak Pakai semua Jadi sisa segitu Tuh Cekat banget kan Mirip banget Dengan grass jelly Yang aslinya Dan Ini dia Grass jelly Cat time Ala Natam Jangan lupa Untuk cobain Di rumah Dan jangan lupa Juga untuk Share video ini Ke teman-teman kalian Supaya video Di channel ini Lebih bermanfaat Dan ini dia Kita akan langsung Cobain aja Ini kita aduk Aduk dulu Supaya Teh dan susunya Tercampur Dengan Sempurna Nah ini tanganku Agak lebah ya Megangnya sampai Kayak gitu Ini cuma untuk Video aja Tuh Enak banget guys Kalian wajah wajah Cobain rumah Mau Bikin sendiri Bikin sendiri Bikin sendiri Bikin sendiri